Telah diceritakan pada kisah sebelumnya, bahwa Nabi Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah karena terpedaya godaan iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT, hingga akhirnya mereka pun diturunkan ke bumi. Disebutkan dalam kitab suhi muslim, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Imam Ibn Kathir mengatakan dalam Qosos Al-Anbiya yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari, ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam AS dari syurga ke bumi, dia mengejarkan kepada Adam AS cara membuat segala sesuatu, termasuk membekalinya dengan buah-buahan dari syurga. Imam Ibn Kathir juga menjelaskan yang bersumber dari Ibn Abbas. Makanan Nabi Adam AS pertama kali saat turun di bumi adalah tujuh biji gandum yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Kemudian Nabi Adam AS pun menanam biji tersebut di bumi. Diceritakan bahwa setiap biji yang ditanam itu tumbuh dan bertambah hingga menjadi seratus ribu benih. Kemudian benih-benih tersebut tumbuh besar dan Nabi Adam AS pun memanennya. Selanjutnya Nabi Adam menumbuk, menggiling dan mengolah hasil panennya itu hingga menjadi roti. Setelah melakukan usaha yang cukup keras dan melelahkan, akhirnya Nabi Adam AS bisa memakan roti tersebut. Sementara itu berdasarkan riwayat yang diceritakan Ibn Qayyim al-Jawziyah dalam kitab Zadul Ma'ed disebutkan bahwa makanan Nabi Adam AS di bumi untuk pertama kalinya adalah nabek. Nabek adalah buah pohon sidir atau bidara. Mengenai lokasi di mana pertama kali Adam dan Hawa diturunkan, para ulama berbeda pendapat. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Al-Hafid ibn Qathir menyebutkan sekitar 4 pendapat tentang hal ini. 1. Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Ini pendapat Hassan al-Basri. 2. Adam dan Hawa keduanya diturunkan di India, dengan segenggam daun dari syurga dan hajar aswad, adalah pendapat As-Suddi. 3. Adam diturunkan di satu daerah namanya Dahna, antara Mekah dan To'if. Ini keterangan dari Ibn Qabas, sebagaimana yang direwayatkan Ibn Abi Hatim. 4. Adam diturunkan di Syafa, dan Hawa diturunkan di Marwah. Ini merupakan keterangan Ibn Umar, menurut riwayat Ibn Abi Hatim, Tafsir Ibn Qathir. Wallahu'ala bishwab.